Dalam hitungan bulan saja kini janda dari komedian Sule Natalie Holzer sepertinya sudah move on dari prahara pernikahannya setelah dikabarkan memiliki kekasih baru. Dimana pasca bercerai ibu dari baby Adzam itu mengaku Oga mengenal cinta yang dulu dan ingin fokus mengurus anak semata wayangnya lias buah perkawinannya dengan Sule. Lalu siapa kekasih baru Natalie Holzer yang sanggup membuatnya berpaling begitu cepat dari masa lalunya? Seberapa mentereng pula karir dan kekayaannya dibandingkan mantan suaminya Nyakni Sule. Berikut beberapa perbandingan karir dan kekayaan Sule dengan kekasih baru Natalie Holzer yakni Faris. Satu adu karir Sule telah 17 tahun berkarir di industri hiburan tanah air yang berawal dari ajang audisi pelawakini Sule menjadi salah satu komedian termahal di Indonesia. Tidak hanya melawak Sule juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dan tarik suara dulunya pria berusia 46 tahun ini berasal dari keluarga sederhana di Cimahi. Sule menikah muda dengan Lina Jubaidah setelah menamatkan semayapun harus bekerja serabutan demi menghidupi keluarga kecilnya. Sebelum fokus menjadi pelawak Sule diketahui menjajali berbagai macam profesi dari tukang becak penjual jagung rebus keliling pedagang ayam goreng hingga penjual kebaya. Sule kemudian membentuk grup pelawak SOS bersama kedua temannya pada tahun 2005 mereka mengikuti audisi pelawak TPI dan berhasil menjadi jawara. Sejak saat itulah karayarnya terus berkembang hingga pernah meraih predikat pelawak termahal di tanah air. Sementara itu Faris yang bukan dari kalangan selebritas hingga info ini ditulis belum memiliki banyak informasi yang bisa diperoleh darinya. Namun yang pasti Faris diketahui memiliki karir yang juga tak bisa dipandang sebelah mataya berprofesi sebagai lawyer sekaligus penasehat hukum Nathalie Holser saat hendak bercerai dengan Sule. Sosok Faris merupakan seorang pengacara asal Padang yang bekerja di sekitaran kawasan perkantoran paling elit di tanah air yakni di kawasan SCBD Sudirman. Bahkan tertanya sosok Faris lah yang selama ini memberikan saran dan nasehat selama masa proses perceraian Nathalie Holser dan Sule. 2. Sama dengan 0.4S, lebih besar dari adu kisah cinta. Sule dan Nathalie Holser sebenarnya sudah sempat bertemu dan bekerja sama pada tahun 2012. Namun setelah itu mereka tidak intens berkomunikasi. Hingga pada tahun 2019, wanita berdarah Belanda itu menghubungi Sule untuk berkolaborasi membuat konten YouTube. Setelah kolaborasi selesai, hubungan mereka menjadi dekat. Sule sendiri tidak menyangka jika Nathalie Holser mau menjalin hubungan dengannya. Pada September tahun 2020, Nathalie Holser memutuskan menjadi mualaf. Setelahnya keduanya menikah pada tanggal 15 November tahun 2020. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Azam yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 2021. Namun setelah dikabarkan sempat kabur dari rumah dan bersetegang dengan putri Delina, Nathalie Holser menggugat cerai Sule pada awal Juli tahun 2022 di pengadilan agama Cikarang. Meskipun melakukan mediasi, namun upaya itu gagal, hingga hakim mengetuk palu pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Perpisahan itu bahkan diliputi drama perselingkuhan dari kedua belah pihak. Pertama Sule dirumorkan berselingkuh dengan aktris pendatang baru Rizka Ros. Namun kemudian berikutnya giliran Nathalie Holser yang disebut Main Serong, saat masih menikah dengan Sule. Tak beda jauh dengan hubungan Sule dan Nathalie Holser yang ternyata pernah dekat di masa lalu, hubungan Nathalie Holser dengan Faris belasan tahun silam juga ternyata pernah intens. Mereka ternyata pernah menjalin asmara, keduanya bisa disebut CLBK setelah 12 tahun menjalani kehidupan masing-masing. Diketahui, keduanya pernah berpacaran saat masih duduk di bangku SMA. Faris adalah kakak kelas setahun lebih dulu dari wanita berusia 29 tahun tersebut. Namun setelah tamat SMA, keduanya lost contact hingga mereka akhirnya putus. Setelah kisah cinta keduanya putus komunikasi, mereka kini kembali menjalin komunikasi saat Nathalie Holser mengurus perceraiannya dengan Sule. Saat itu, Nathalie Holser berkonsultasi dengan Faris, yang berprofesi sebagai pengacara terkait perceraiannya. Meski jadi konsultan, Faris harus menolak untuk menjadi kuasa hukum dalam menghadapi sidang perceraian bersama Sule. Bahkan, Faris sempat menasehati untuk berpikir ulang sebelum bercerai. Setelah Nathalie Holser resmi bercerai, keduanya juga kembali hilang kontak. Namun tak berapa lama setelahnya, Faris menghubungi dan bertanya tentang kondisi Nathalie Holser dan anaknya. Dari situ baru kemudian dirumorkan Faris mulai kembali tumbuh rasa sayang. Faris dikabarkan mengaku merasa kasihan hingga akhirnya menyadari belum bisa move on dari Nathalie Holser. Sejak saat itulah hubungan keduanya kian dekat. Bahkan kini kisah cinta yang sempat kandas itu kembali bersemi. 3. Adu Kekayaan Disebut sebagai komedian terkaya di tanah air, kekayaan Sule diinfokan mencapai 29 miliar rupiah. Kekayaan tersebut didapatkan Sule bukan hanya dari profesi pelawak saja, namun melimpah dari berbagai sumber. Misalnya pendapatan dari ayah lima anak itu dari dunia pertelevisian. Tercatat Sule pernah memiliki sejumlah acara sendiri. Seperti di talk show ataupun opera Van Jaffa. Selain di dunia pertelevisian tanah air, Sule juga menekuni profesi YouTuber dengan kenal YouTube sendiri yang diberikan nama Sule Productions dan kini memiliki 10 juta subscriber lebih. Bersama keluarganya, Sule juga menghasilkan adsense dari channel YouTube Sule Family yang kini diikuti sekurangnya oleh 2,7 juta pelanggan. Sumber lain yang jadi mesin pendapatan Sule, tak kalah menggiurkan adalah honor dari karir akting di sinetron dan film, profesi bernyanyi, usaha kuliner, hingga bisnis kos-kosan. Terpisah, meski sejauh ini diketahui hanya berprofesi sebagai lawyer di salah satu kantor hukum di kawasan SCBD. Seperti yang diketahui penghasilan seorang pengacarata. K bisa diremehkan. Bahkan mampu mengalahkan pendapatan artis dan entrepreneur. Contoh paling nyata adalah kesuksesan dan kekayaan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, yang disebut-sebut memiliki kekayaan hingga mencapai 4,5 triliun. Lalu berapa penghasilan kekasih dari Natalie Holzer, yakni Paris yang memang tidak belum diketahui berapa kisaran penghasilan yang ia peroleh. Namun berdasarkan gambaran umum, gaji dari pengacara junior atau advokat muda saja berkisar dari 7 hingga 15 juta rupiah per bulan. Sementara yang lebih berpengalaman bisa mendapatkan sekitar 20 juta rupiah per bulan. Apalagi, jika Paris menjadi pengacara hukum berafiliasi asing, ia bisa berpenghasilan dari 300 juta rupiah hingga 2,4 miliar rupiah, tergantung dari tinggi rendahnya jabatan dan kasus yang ditangani. Kedekatan di antara Natalie Holzer dan Paris pun kabarnya sudah diketahui oleh masing-masing keluarga besar. Bahkan, oma Natalie Holzer mengaku tak keberatan dengan kedekatan cucunya dengan sang mantan kekasih. Apalagi oma Natalie Holzer merasa lega melihat kedekatan cicitnya, baby Azam, dengan calon ayahnya tersebut. Tak tanggung-tanggung, oma Natalie Holzer juga mengingatkan agar keduanya serius menjalani hubungan tersebut. Beda halnya dengan ibunda Natalie Holzer. Dimana, ia mengingatkan sang anak agar tak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah lagi. Sementara itu, di tengah kabar kebahagiaan Natalie Holzer dan Paris, sebuah kabar yang cukup mengagetkan datang dari Sule. Ayah Rizky Febian itu disebut akan menarik kembali harta gonogini dari Natalie Holzer berupa rumah dan mobil yang digadang-gadang telah diberikan usai perceraiannya tersebut. Namun informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebab, belum ada klarifikasi resmi dari Sule secara langsung.